Selamat datang adik-adik, ketemu lagi sama saya kategor tentor kimiarungsiswa.net, bimbel online offline yang berbasis soal di video kali ini kategor akan menjelaskan soal kimia kelas 12 dengan kode soal 12K11100692 perhatikan soal elektrokimia sebagai berikut disini ada ZN, ada CU, dihubungkan dengan SU4 dan adanya jembatan penulisan diagram yang tepat dari gambar adalah disini kita harus mencari tahu bahwa kalau dia dihubungkan dengan jembatan otomatis dia akan mengalami oksidasi dan reduksi yang mengalami reduksi siapa? apakah CU, apakah ZN ini kalau dijembatan SO4nya itu cuma sebagai penghantar cuma sebagai pelarut kayak gitu untuk mengetahuinya kita harus tahu direct volta untuk direct volta kalian bisa menghafalkan tapi kalau aku agak khawatir ya soalnya panjang banget ya kamu setidaknya harus tahu lah mana bagian-bagiannya kayak gitu kalau yang disini kan H2O ini ada H sekarang yang perlu kamu hafalkan bagi KU cukup yang cukup itu untuk di sebelakannya H yaitu CU HG PT PT ya PT ya untuk golong ini di tengahnya ini dan di sampingnya H2 kalau di antara H2O sama H ini ada di golongan B atau golongan transisi kalau di SPU itu dia terletak kan gambarnya kayak gini SPU dia akan terletak disini untuk yang di kirinya H2O ini biasanya itu termasuk di golongan 1A dan 2A kurang lebih kayak gitu baris ini disini kan nanti kita udah tahu bahwa yang dicari itu adalah CU dan ZN 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 disini kalau kamu nyari di SPU dia akan termasuk di golongan transisi soalnya di golongan 1 2 itu nggak ada ingat golongan 1 itu apa golongan 1 yaitu Helena Kawan Robi CFFR H LI KRB RB CS FR Frankie kan gitu BE MG CASR BAR A gitu kan nanti disini juga ada satu tambahan lagi yaitu AL aluminium ZN terletak di sebelah sini setelah kamu hafal direct volta yaitu Z yang dia semakin ke kanan dia akan mengalami reduksi kalau dia ke kanan mengalami reduksi berarti yang ke kiri itu mengalami oksidasi sampai sini paham sampai sini kita dapat juga membandingkan bahwa itu ZN itu di sebelah sini CU di sebelah sini berarti ZN itu mengalami apa CU mengalami apa oke CU itu mengalami reduksi ZN nya mengalami oksidasi yuk berarti kalau oksidasi dia akan muatannya 0 terlebih dahulu menjadi ada muatannya dan untuk reduksi dia ada muatannya terlebih dahulu menjadi tidak ada muatannya ingat bahwa muatan itu harus ada di tengah oke yuk kita cek jawabannya berarti A A ya A gimana dapat dipahami oke kalau dapat dipahami jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe nya supaya gak ketinggalan video-video selanjutnya oke bye bye